Pesatnya arus informasi di era digitalisasi rentan akan penyebaran informasi palsu atau hoax yang beresiko menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Untuk itu perlu adanya penguatan pemahaman literasi digital kepada para pengguna teknologi informasi, terutama kepada kelompok milenial dan generasi Z. JTV Madiun membuktikan kapasitasnya sebagai media mainstream yang concern dalam mengedukasi masyarakat. Terbukti berhasil merangkul para generasi muda untuk meningkatkan kemampuan literasi digital yang dapat memilah berita akurat yang sesuai fakta dan mana yang berita hoax. Hal itu tersaji pada Giat Literasi Digital Tangkal Hoax Jelang Pilkada 2024, Selasa 30 Juli 2024 di Auditorium SMKN 2 Kota Madiun, bekerja sama dengan JTV Madiun dengan musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Negeri Kota Madiun, KPU serta Bawaslu setempat. Dalam paparanya, koordinator liputan JTV Madiun, Dwi Kriswanto menyebut, literasi digital adalah suatu kemampuan memahami sebuah informasi dengan kemampuan literasi digital, sehingga dapat meningkatkan daya kritis dalam memilah dan menelaah informasi yang diterima, baik melalui media mainstream maupun sosial media. Selain itu, literasi digital juga dapat menganalisa dan mengkoreksi kebenaran suatu informasi, serta tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sementara itu, apresiasi positif diberikan oleh cabang dinas pendidikan wilayah Madiun melalui pengawas SMK Tafi Pryanto. Ia menjelaskan literasi digital yang diinisiasi oleh JTV Madiun itu akan membawa dampak luar biasa bagi siswa untuk lebih selektif dalam menerima sebuah informasi. Harapannya mereka bisa menjadi agents of change yang bisa mengedukasi teman-temannya untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 yang bebas hoax. Sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak kami di dunia pendidikan, utamanya pada pemilih pemula dan semoga materi yang diberikan kepada anak-anak kami nanti bisa bermanfaat sehingga tangkal hoax akan benar-benar berlaku bagi pemilih pemula, utamanya anak didik saya, sehingga dalam program Pilkada, baik itu provinsi maupun kap kota itu bisa berjalan dengan baik tanpa hoax. Senada Puji Rahayu, perwakilan MKKS SMK Negeri Kota Madiun, menyambut baik literasi digital tersebut karena bisa mentransfer ilmu kepada anak didik agar bisa mengidentifikasi berita hoax yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Generasi Z sebagai pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024 harus terus mengasah kemampuan memilih dan memilah informasi yang akurat dan terpercaya. Kalau saya tadi melihat dan mengikuti di acaranya literasi digital, tangkal hoax untuk Pilkada Serentak bagi anak-anak SMK itu sangat baik mas. Karena apa? Karena sekarang yang era medsos itu, anak-anak kita yang notabene tidak bisa lepas dengan HP-nya, otomatis nanti pasti akan banyak info-info terkait Pilkada yang masuk ke anak-anak. Nah, karena anak-anak kita SMK itu termasuk pemilih pemula, maka perlu diajari literasi yang betul. Sehingga nanti kalau anak-anak sudah mengikuti acara tadi, otomatis banyak hal-hal yang didapatkan, sehingga anak-anak nanti tidak akan terprovokasi terhadap literasi-literasi yang jifatnya HP. Untuk kegiatan pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi kita semua, bagi yang pemilih pemula untuk pemilu tahun ini. Dan untuk kegiatan mengenai berita hoax juga bermanfaat, karena kita bisa tahu bagaimana sumber informasi yang benar dan sumber informasi yang tidak benar. Karena itu bisa membuat kita menjadi kebingungan juga, atau membuat masalah besar, apalagi dalam saat ini masih ada kegiatan pemilu seperti ini. Sangat menarik sebelumnya, sebelum saya dikirim, saya juga tertarik dengan digital, digital apa? Digital, literasi digital. Di sini saya bisa mempelajari seperti apa, medsos-medsos sama apa tadi yang? KPU, hak pilih, seperti itu. Tanggapan saya di acara literasi digital, ini seru, jadi saya bisa tahu tentang apa itu bahaya dari hoax, dan pembimbingan dari Bawaslu dan KPU juga tentang pemilu, cara mengatasi hoax, dan cara mengidentifikasi hoax terkait dari Pilik Kada di 27 November nanti. Jadi, saya bersama teman-teman saya ini juga lumayan asik dan tidak terlalu serius, jadi tidak cuma serius, jadi ada main-mainnya, dan beberapa aspek itu saya juga paham tentang materi yang diberikan sama narasumber dan juga pembicara. Literasi digital tanggal hoax akan berlanjut ke sekolah-sekolah di wilayah Karisidenan Madiun. Diharapkan edukasi anti-hoax itu bisa mewujudkan generasi muda yang lebih berwawasan dan kritis dalam menerima dan menyaring informasi. Tim Liputan, CTV Madiun.